Jidulnya cerita manis apa yang akan di dalam pembuatan hingga ini secara itu tidak ada ya cuma nggak itu aku nggak mau ada papa di dalam ruangan jadi penurunan kenapa keratinya cm Soalnya papa orangnya tuh perfeksionis banget dan kalo aku main di liku aku ini cuma makin beliar jadi nggak mau Kalau dengan musisi-musisi lain yang legend itu gimana? Waktu lama jadi belum merasai langsung Cuma deg-degannya itu pas mereka dengar suara yahoo gitu Gak jelek, gak masuk sama... jadi agak... Nah kira-kira... Berapa lama sih prosesnya dalam pembuatan lagu ini? Prosesnya cepet ya Dari alkohol terus... Itu rekaman... Rekamannya itu aku dulu, terus... Om Giana, Om Gilang... Dalam satu hari... Terus ada tante Happy Pride juga Itu kalo untuk lagunya cepet, aku pun juga one tank Tapi yang lama itu di video clip sama di noise lagunya aja Ini kan single era tahun 80an ya dong? Kenapa sih suka dengan lagu-lagu tahun 80? Sebenernya gak suka... Ini juga bukan lagu yang suka aku gitu Aku udah pernah bilang juga sama papa Tolak tapi papa nge-push kayak... Bisa kok, bisa kok akhirnya yaudah dicoba dan emang bisa gitu Ada lagi yang tanya? Tentang apa sih mbak? Tentang kenangan di masa SMA gitu Jadi kayak kita udah lulus SMA Udah punya jalannya masing-masing Tapi kenangan saat SMA nya itu masih ada Makanya ada cerita manis Tentang sendiri ya? Ehm... Enggak sih, ini kan lagunya dari papa ya Cuman pas aku baca liriknya pun emang kayaknya Semua orang akan rilipin sama kenangan masa SMA Ada cerita yang menarik gak? Mungkin pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi aku gak ada sih Karena pas aku SMA Semes kelas 2 SMA itu Covid kan? Corona Jadi cuman di online aja Zoom-Zoom gitu Jadi mbak ada yang menarik-menarik banget Kira-kira harapannya ke depan ya Dengan hadirnya single Semoga banyak yang suka sama lagunya Karena menurut aku ini lagunya Isolismi banget Gampang didengar Terus juga menurut aku lagunya nilain sama kebaikanan orang Jadi semoga-semoga ada segalanya kebaikan Terima kasih